Halo Science Lovers! Perkenalkan, ini adalah Duncan McClough, kesatria dari Skotlandia, abad pertengahan dalam serial TV era 90-an Highlander. Sebagai manusia abadi, ia dikisahkan telah berumur 400 tahun lebih. Duncan dan anggota klan McClough lainnya hanya bisa mati bila lehernya dipenggal dengan pedang. Halo Science Lovers! Kamu sedang menonton Science Populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Meskipun kisah dan kan hanya fiksi, seperti juga kisah vampir immortal dalam serial Twilight, namun imajinasi manusia untuk hidup abadi atau setidaknya berhenti menua. Sudah ada sejak zaman dahulu banget loh Science Lovers! Para viraun jaman mesir kuno berambisi untuk hidup selamanya, sampai membangun piramida sebagai simbol melawan kematian. Kaisar China, Qin Shi Huang juga begitu. Saking berhasratnya, ia menyerup para tabib menciptakan ramuan ajaib yang bisa membantunya hidup lebih panjang sepanjang-panjangnya. Di era modern ini, upaya menolak tua juga terus berlanjut. Karena belum ditemukan obat dan caranya, perusahaan kosmetik pun menyesiati dengan menjual produk-produk anti-aging, yakni siasat agar wajahmu tidak nampak menua. Dan tentu saja Science Lovers, laku! Tapi, apakah manusia benar-benar bisa menghentikan penuaan? Beberapa hewan bisa hidup sangat lama, seperti kura-kura, galapagos yang bisa hidup sampai usia 170 tahun, lobster yang umurnya bisa mencapai 140 tahun, serta kereng jenis kuahok pernah ditemukan berumur hingga 405 tahun. Para ilmuwan dibuat penasaran, kok bisa sih mereka seperti abadi? Gak ada matinya. Hewan-hewan tersebut dapat terus hidup, kecuali bila ada penyakit parah atau kejadian yang bisa membunuh mereka. Pada dasarnya, tubuh manusia hanyalah sekumpulan sel-sel yang jumlahnya bisa mencapai 70 triliun. Ahli genetika terkemuka, Dr. Leopold Hevlick, pada tahun 1965 menjelaskan, bahwa sel-sel tersebut membelah diri, hingga beberapa kali sebelum berhenti membelah diri dan menjadi sel mati. Sel juga akan berhenti membelah diri pada kondisi tertentu, misalnya pada suhu yang sangat rendah atau beku. Namun bila mendapatkan suhu normal, sel-sel akan kembali melanjutkan pembelahan dirinya, tepat kembali pada saat mereka dibekukan. Artinya, rentang hidup sel tubuh manusia tidak akan terpengaruh dengan gangguan apapun. Daur Hidup Sel Manusia Sel melewati tiga fase. Pertama, adalah pembelahan sel yang cepat dan sehat. Kedua, fase pembelahan sel yang melambat. Dan ketiga, fase di mana sel berhenti membelah seluruhnya, karena mencapai apa yang disebut dengan high flick limit, atau batasan untuk berhenti membelah diri. Fase ketiga inilah yang disebut dengan penuaan. Ide untuk melawan penuaan adalah bagaimana mengangkali fase ketiga tersebut. Sederhananya, dengan menghilangkan inti sel tua dengan menggantinya dengan sel baru. Yang kemudian menyebabkan sel tua itu mengambil kehidupan baru. Jadi, secara teori sih, manusia bisa melawan penuaan dengan mengganti inti sel-sel baru. Paling tidak, kamu dapat jatuh umur hingga 120 tahun. Parabiosis atau Transfusi Darah Muda Nah, bicara soal yang muda-muda nih, Slides Lovers. Balak tangan ini tren mentransfusikan darah remaja lagi heboh-hebohnya. Ini dipicu salah satunya oleh para milioner di Silicon Valley yang kerap membeli darah anak-anak muda untuk ditransfusikan ke tubuh mereka. Tujuannya, biar tetap awet muda. Ideanya sih mirip dengan penggantian sel tua. Tapi pada prakteknya, kok mirip-mirip dengan vampir ya? Teknik yang disebut dengan parabiosis ini, sembilan yang sudah marak sejak abad pertengahan. Bedanya kini, parabiosis modern tidak sekedar memasukkan darah baru ke tubuh pasien. Melainkan terlebih dahulu mengisolasi plasma dari trombosit. Soalnya yang dibutuhkan untuk awet muda adalah proteinnya. Tapi praktek yang dulunya dilarang karena banyak menimbulkan korban jiwa ini juga sebenarnya belum menjanjikan secara medis. Memperpanjang telomersel Usaha melawan penuaan juga datang dari peneliti di Houston Methodist Research Institute, Amerika Serikat. Mereka bahkan mengklaim telah berhasil membalikkan proses penuaan di sel manusia. Riset yang dipimpin oleh Dr. John Koch ini dipublikasikan lewat Journal of American College of Cat Geology. Menyasar untuk memperpanjang telomer sel manusia dan menghilangkan sel sensin. Telomer adalah ujung kromosom yang menentukan usia manusia. Namun riset ini juga masih diatanggapi secara skatis oleh kalangan ilmuwan dan dengnya medis. Lalu apakah upaya melawan tua masih belum jelas masa depannya? Kita lihat saja. So, sense lovers, bagi kalian yang juga pengen hidup umur panjang, harap bersabar ya. Soalnya cara dan resepnya masih dicari-cari. Sebelum ditemukan, ada baiknya kalian rajin senyum dan berbagi. Soalnya acara itu telah lama dipercaya bisa memperpanjang usia. Terima kasih telah menonton. Silahkan komen di bawah dan nantikan video berikutnya. Terima kasih telah menonton.